Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Viral gadis penjual bakpau kerjakan PR di pinggir jalan Sahabat sejuta kisah, bagi sebagian besar anak Sore hari adalah waktu yang pas untuk bersantai setelah aktivitas sekolah Ada juga yang menghabiskan waktu sore dengan beragam kegiatan Berbeda dengan gadis SMP satu ini Dia tertangkap kamera sedang duduk dengan beberapa tumpu kotak kue berisi bakpau Foto gadis ini sedang duduk tertekur Diambil oleh Wahyu Budiono Dia lalu mencuitkannya di twitter lewat akunnya At PPJ Gadis remaja itu tidak sedang tertidur Di pangkuannya ada tutup kotak kue yang dijadikan alas Di atas tutup kotak kue itu, selembar buku tampak terbuka Ternyata gadis ini sedang sibuk mengerjakan PR dari sekolahnya Sembari berjualan bakpau dan jajanan lainnya Beli bakpau yang jual anak SMP lagi ngerjain PR Kadang sampai malam ini bocah Tulis Wahyu diakses pada Rappu 24 Juli 2019 Foto itu diambil di salah satu SPBU di kawasan Ciledug Tangerang Tepatnya di samping perumahan Ubud Vila Cuitan ini langsung mendapat banyak tanggapan dari pengguna twitter lainnya Banyak dari mereka merasa terharu dengan kegigihan gadis SMP ini Ya Allah Bulan lalu beli bakpau-nya malam-malam udah mau habis Kelihatan capek banget Ternyata dia juga sekolah Semoga laris terus D Dan cepet habis Jangan sampai malam terus Tulis at aku Nangis bacanya Ingat anak perempuanku yang masih SMP juga Sayangnya aku jauh Coba kalau deket Pasti aku beli Semoga sukses kelak ya nak Tulis at D Salut sama adiknya Temen-temennya pada main Dia berjualan dan gak lupa sama tugas sekolahnya Semangat buat adiknya Semoga dagangan laris manis Suksesnya buat kedepannya Usaha pasti ada hasil Percayalah Tulis at FU Semangat dek Siapa tau besok kamu merubah nasib keluarga Amin ya Allah Tulis etri Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.